Sementara di kawasan wisata pantai Pangandaran Jawa Barat, sistem buka-tutup kendaraan gagal diterapkan akibat menudaknya wisatawan. Sejak libur lebaran hari kedua, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati pantai tanpa henti. Pertemuan dua arus lalu lintas terjadi di Bundaran Tugu Ikan Pangandaran antara kendaraan wisatawan yang akan masuk ke objek wisata pantai Pangandaran dengan kendaraan yang akan keluar. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi tersebut pun terjebak kemacetan. Kemacetan terjadi akibat adanya sistem buka-tutup kendaraan yang masuk ke objek wisata pantai Pangandaran. Buka-tutup jalur untuk antisipasi kemacetan parah di kawasan objek wisata seperti yang terjadi kemarin. Kenapa berhenti? Tutup, tutup sementara, baru mau masuk. Kesini sama siapa? Udah berapa jam, Pak? Baru satu jam. Satu jam-jam? Jadi berhenti sementara gitu. Terus kendaraan yang masuk ke Pangandaran, sehingga kita melaksanakan buka-tutup di pintu tol gate wisata Pangandaran. Ini fungsinya untuk meng-clearkan area yang didalat, area wisata. Begitu steril, kita mencetakan kembali untuk pengunjung yang baru datang. Dan demikian. Titik-titik kemacetan di mana aja? Titik-titik kemacetan ada yang pertama di ujung tol gate. Kemudian juga ada di perempatan Simpang Ajo dan juga Simpang Kola Air. Namun itu semua sudah diurai oleh tim urai kita. Objek wisata Pantai Pangandaran menjadi sasaran berwisata warga usai lebaran. Hingga Kamis kemarin tercatat pengunjung yang datang mencapai 77 ribu. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Rambiansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.